yo 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 welcome back to red tamia channel kali ini kita akan membahas tentang roller jadi kita akan membahas tentang roller-roller yang dipakai di mobil-mobil kesayangan kalian ya sebelumnya terima kasih yang buat teman-teman yang sudah subscribe yang sudah like dan sudah komen video-video red tamia ya semoga setiap dukungan kalian itu bisa berkah buat kita semua ya dan buat teman-teman yang belum subscribe atau langganan bisa klik tombol subscribe dulu di bawah itu sifatnya gratis tapi sangat bermanfaat banget buat red tamia dan juga bermanfaat buat kamu karena kamu nggak akan ketinggalan info-info seputar minim 4WD lainnya ya tentunya di red tamia banyak sekali informasi yang menarik dan bermanfaat tentunya buat kalian semua Oke kita nggak pakai lama aja kita akan langsung bahas all about roller ya jadi disini saya sudah tampilkan beberapa roller yang sudah ada di pasaran tentunya kita cek dulu pakai mobil ya Nah ini contoh pemasangan di kelas yang lagi viral sekarang di 2023-2022 ya dan sekarang mungkin di 2024 juga mungkin masih viral nanti ya jadi penggunaan pada kebanyakannya adalah di roll depan ini 12-13 double roller dan juga di belakang pakai roller 13 ya tapi untuk settingan mobil itu balik lagi ke kalian semua ya preferensinya seperti apa gitu ya karena tiap orang kan mungkin beda-beda ya nanti pemahaman dan preferensinya nah untuk lebih gamblangnya kita akan kupas tuntas ya kenapa sih pilih ini 12-13 terus ada apa aja terus apa plus minusnya ya oke satu persatu satu persatu ya kita akan bahas ya sebentar mulai dari depan dulu ya dari depan mungkin kita pelajari dulu ini deh secara keseluruhannya ya Nah ini secara keseluruhannya itu kita bisa bagi menjadi reba lebar rollnya itu yang oh ini secara ukuran lebar ya jadi ada istilah settingan sempit settingan lebar gitu ya mungkin ini nanti deh ini ini dulu nih sekarang ini dulu ya ini dulu ini dulu jadi ada beberapa macam roller ya yaitu roller yang kalau yang ini saya sebutnya sih kayak teper roller ya kebetulan teper roller sebentar saya ada ga ya teper roller itu yang ujungnya itu agak kayak apa yang rumahnya tuh kayak ini atau juga yang bentuknya agak bulat seperti ini ya kalau tampak dari depan ada juga yang ringless jadi kalau tampak depan tampak depannya tuh kayak begini gitu ya ini cara lihatnya gitu ya sedangkan kalau yang karet berarti dia itu ada karetnya seperti ini yang hitam-hitam ini karetnya jadi kita seolah-olah tampaknya begini ya dan juga kalau yang plastik berarti ringnya plastik bukan karet ya nah itu kelebihan dan kekurangannya bisa lihat di tabel ini ya kalau misalkan yang dia teper yang agak membulat gini ya bisa teper bisa juga low friction ya sebenernya ya ada juga kalau misalkan kayak gini nih ini juga bisa ini yang tipu lama termasuk kayak ringless ya karena ada kotak gini jadi ga usah sebut teper atau tidak ya yang penting mah ada yang seperti R ada R nya begini atau membulat ada juga yang kotak gitu aja deh ya nah itu kalau yang ada R nya itu gesekannya lebih kecil sedangkan dia getarannya sedang gitu ya sedangkan kalau yang ringless atau yang rata dia gesekannya itu besar getarannya besar nanti sesuaikan kebutuhan ya begitu pula yang karet gesekannya besar tapi getaran kecil plastik gesekan kecil getaran kecil ya nah efeknya apa sih untuk gesekan gesekan itu kalau misalkan mobil kamu banyak lontang nah itu butuh gesekan yang lebih gitu ya kenapa sekarang banyak trend rollernya dikasarin karena gesekannya perlu lebih besar gitu ya kenapa itu dikasarin dibubut di amplas nah ini karena butuh gesekan lebih besar jadi kalau misalkan kalian butuh gesekan lebih besar alternatifnya tanpa ngegosok atau tanpa dikasarin adalah pakai yang roller karet atau yang ringless ya roller karet salah satunya yang 19 itu ada yang seperti ini ini juga bisa dibeli di Red Tamiya ya di Red Tamiya store di instagram di toko ijo maupun toko oran ada ya atau juga di tiktok shop jadi dia ada karetnya semacam ini gitu jadi di ring karetnya ini bisa dipasang di luarnya gitu nanti jadinya seperti ini ya itu alternatif kalau misalkan kalian bermasalah misalkan di kelontang di interchange misalkan interchange itu apa sih line changer line changer itu apa ya itu pindah jalur ya kalau nggak tahu ya dari A ke C C ke A gitu ya dari C ke A ya nah untuk ini sudah cukup jelas kalau misalkan mau di capture capture aja dulu ya kita lanjut ini tampak atas ya jadi kalau tampak atas roller kecil itu ya mungkin 13 kalau roller besar itu 19 ibaratnya gitu ya dia itu rollernya kalau yang tadi kan secara ringnya ya ring ring melingkar ringless yang rata ini ring karet ring plastik kalau ini secara ukuran ya secara ukuran kalau roller kecil 13 dan kebawah itu memiliki getarannya besar tetapi gesekannya sedikit tetapi kalau ringnya ya besar ya dia memiliki getaran kecil dan gesekan banyak jadi sebenarnya kalau kayak tadi misalkan kasus interchange kelontang sebenarnya secara keamanan roller sebenarnya kita butuhnya yang besar ya tetapi apakah roller besar itu menjamin tidak karena apa pengaruh dari bukan maksudnya tidak tapi banyak faktor lain gitu yang mempengaruhinya contohnya penempatan rollernya kalau misalkan interchange pengen aman itu sebenarnya jarak roller ini harus lebih jauh dari makin jauh makin aman gitu ya untuk interchange nah kalau 19 mau gak mau dia maju kan rollernya nah ini yang bisa jadi masalah ya karena dia titik kontak poinnya jadi maju dari yang tadinya disini jadi maju kesini gitu loh pokoknya semakin dekat ke ban itu semakin bahaya misalkan kamu pakai stick lurus ya berarti kan makin dekat lagi kan itu sebenarnya makin bahaya gitu untuk interchange tapi apa keunggulannya di tikungan dia gesit banget gitu ya jadi masing-masing settingan itu ada keunggulan dan kelebihan ada keunggulan dan kelemahannya gitu ya kalau settingan kayak gini interchange mungkin aman tapi di tikungan dia agak PR nih agak keteteran ya kalah di tikungan lambat gitu ya jadi kayak gitu kurang lebih penjelasannya jadi untuk walaupun rollernya besar itu tidak semena-mena wah pasti aman lihat dulu penempatannya rollernya dimana kalau contact pointnya mendekati ban depan tadi itu juga ngeri juga gitu ya kalau rollernya kecil walaupun dia gesekannya sedikit tapi kalau contact pointnya kita mundurin nah itu juga bisa baik buat IC ya contohnya seperti itu jadi dari pemilihan roller dan juga penempatan roller juga berpengaruh ya nah sekarang juga secara overall settingan keseluruhannya nah kalau kayak disebut settingan lebar itu gimana sih settingan lebar itu adalah settingan yang mengikuti dari bumper aslinya contohnya kayak yang di belakang ini ini bumper aslinya ini kan Fully call it ya Fully call it Fully call it itu ada ukurannya disini buat 19 ada buat 13 dan ada buat 9 ya ada 3 lubang nah kalau misalkan kalian pasang sesuai dengan angkanya kayak gini saya pasang di roller 13 di lubang 13 berarti itu settingan lebar ya jadi kalau kita ukur sebentar saya nyala nggak ininya ya sigma digitalnya mudah-mudahan dia error nggak error ya nah di sini error lagi coba ya nah ini ya 100 jadi ini 10 sebentar ya 10,35 ya 10,35 sebenernya sih 10, ya hampir 10,4 lah ya nah itu berarti kalau standar dari box checker mungkin pakai box checker aja ya nah kalau box checker ini 10,5 ya dalamnya jadi kalau settingan lebar itu dia pasti pas ya disininya pas atau walaupun ada oblak itu sedikit sekali itu namanya settingan lebar ya nah kalau settingan ini kan lebar ada settingan sempit nah settingan sempit itu adalah kayak yang depan ini jadi dia seharusnya dia ini tuh lubangnya lubang 19 bempernya ini kan super xx ya pakai lubang 19 tapi dipasanginnya roller 13 gitu ya roller double ini jadi ini disebutnya setting sempit kenapa jadi oblaknya banyak tuh ya nah ini disebutnya setting sempit jadi sempit dia nggak lebar gitu nah ini kombinasi ya depannya sempit belakangnya lebar ini namanya settingan kerucut disebutnya ada juga settingan kerucut terbalik jadi depan lebar belakang kecil itu sesuaikan dengan kebutuhan dan track yang dihadapi jadi ada juga yang settingan sempit semua jadi depannya pakai misalkan stick atau super x belakangnya juga setting super x dan roller 13 juga jadi sempit sempit gitu bisa juga apa lebar lebar bisa kerucut depan atau kerucut belakang bisa nah kalau roller sedang maksudnya itu apa bisa juga kayak tadi kan pakai stick atau super x misalkan ya yang di belakang misalkan super x atau stick tapi dia itu kan rollernya roller 19 harusnya tapi dipasang roller 17 gitu ya contohnya seperti ini roller 17 kalau dipasang roller 17 itu nanti jadi sedang dia nggak lebar nggak sempit tapi sedang nah itu ada juga yang kerucut dengan belakang sedang gitu ya tidak terlalu lebar kalau yang ini kerucut dengan belakang lebar ada juga kerucut dengan belakang sedang yaitu ini gitu nah itu cara bacanya untuk tabel ini jadi kelebihannya apa kalau di tikungan kalau settingan sempit ya itu dia tikungan lebih cepat tapi LC itu lane changer atau IC interchange ya itu bahaya lurusan oke semua obstacle lancar ya kalau sempit kalau lebar roller sedang tikungannya sedang interchange sedang lurusan aman special obstacle nya ini juga sedang sedangkan kalau lebar roller yang lebar tikungan bakalan lambat IC tapi aman lurusan tapi special obstacle mungkin ada kemungkinan lebih terhambat daripada yang lain gitu ya untuk wave sama digicurve ya tentunya oh ini maksudnya special obstacle nya ya gitu tapi yang lain-lainnya juga ya bisa dikategorikan seperti ini sih hampir sama memang betul nah begitu cara bacanya ya jadi kalian sesuaikan aja dengan kebutuhan ya kalau paling aman ya gimana ya udah lebar aja lebar-lebar itu udah paling aman misalkan pakai fully kayak gini depan juga fully lagi sama kayak gini yang melengkung busur ini pasang lagi di sini itu lebar-lebar itu udah pasti aman tapi resikonya di tikungan agak lambat gitu ya dan roller gak perlu di kasarin ya kayak tadi lanjut dulu ini tentang derajat ya derajat itu kalau plus misalkan dikasih derajat berarti dikasih derajat itu tandanya plus ya rekomendasi minimal sebenarnya satu derajat jangan kurang kalau kurang itu jadi minus minus itu jadi seperti ini berbalik dari mobil itu ini tampaknya begini ya ini ya mobil begini kayak gini kan ada derajatnya jadi ada plusnya gitu nah kalau sampai belakangnya juga minus misalkan akarnya kendor jadi minus atau bengkok nah itu cenderung kelontangnya nanti di tikungan biasa tikungan biasa bakalan kelontang ya kalau ini misalkan ngebalik ini tikungan biasa atau di interchange bakalan kelontang jadi rekomendasi sih untuk misalkan pemasangan tiang kasih derajat sedikit bisa dibengkokin dari tiang AO bisa juga pakai angle maker yang warna merah itu ya sebentar ini saya mau nyeritain apa ya waktu itu ya ini abaikan dulu ya karena oh ini masalah hanging kayaknya nanti deh di pembahasan berikutnya ya nah ini ini juga sebenernya nanti di pembahasan gear nanti aja kalau ini perkiraan kalau misalkan kita pakai ini mobil ya seolah-olah jadi kayak ada gambar anak PK ya jadi ini mobil seperti ini lihatnya ada tampak atas kalau pakai settingan kerucut itu ibaratnya dia kalau beres belok itu dia sebenernya mobil agak miring ya tapi bisa diantisipasi dengan kecepatan yang cukup dia nanti jadi ngegeser lagi nah kalau settingannya rata lebar-lebar atau sempit-sempit dia lebih cenderung lurus pada waktu setelah belok itu nanti menjadi pertimbangan bagi kalian untuk dalam melakukan pemilihan settingan ya mau setting sempit-sempit sempit lebar atau lebar-lebar ya nah ini beberapa macam roller yang bisa menjadi rekomendasi buat teman-teman sekalian kalau misalkan paling aman itu sebenarnya untuk roller depan yang ini ya double roller yang ada karetnya untuk mengatasi interchange itu salah satunya adalah dengan menggunakan karet seperti tadi ya penjelasan di awal kalian bisa mundur ada juga yang tanpa karet seperti ini ini kelebihannya kalau yang di kanan ini dia di tikungan nggak ada masalah lebih gesit gitu ya kalau ada karet dia namanya karet kena plastik pasti agak ngerem sedikit waktu di tikungan gitu jadi ada dua pilihan bagus mana sih saya mau pakai dong pakainya yang mana bang bagusnya ya punya dua-duanya disesuaikan dengan kebutuhan ya dan untuk pembelian bisa dibeli di Retamiastore di Instagram di tiktok maupun di toko ijo toko oran kita lanjut untuk roller belakang roller belakang ada setidaknya ada tiga ukuran yang saya sering lihat yaitu di 13 yang saya pakai ini ya nah untuk roller roller itu semakin berwarna itu harganya juga semakin berwarna jadi semakin berwarna tentunya semakin mahal ya jadi kalau yang warna-warna umum seperti ini sih biasanya lebih normal kayak gini cuma 100 ribu tapi kalau kayak warna ijo gini mungkin udah dikisaran 135 dan lain-lain seterusnya ya dan juga setelah 13 biasanya di untuk belakang itu ada juga yang tadi saya sebut lebar roller sedang itu ya pakai 17 ini pakai 17 ini juga harganya udah mulai tinggi sekarang yang lightweight ini ya ringless jadi kalau ringless itu tanpa ring plastik maupun tanpa ring karet gitu ya ini cara pemasangannya seperti ini dan juga ada roller yang 19 baik yang ring karet seperti ini maupun juga yang ringless ada ya ringlessnya seperti yang ini nih yang nah ini ini ringlessnya ya jadi tanpa ring gitu nah ini yang banyak dipakai di di balapan side damper khususnya yang sekarang lagi ngetrend ya tapi sebenarnya juga di STO juga cukup familiar ya kayak misalkan seperti ini ya untuk di STO juga belakang pakai 13 di lubang 13 misalkan ini berarti lebar terus kalau depan ini juga lubang 13 dipasang 13 lebar berarti ini settingan lebar nih STO nya terus settingan rata ya depan belakang rata terus udah gitu ringless semua jadi tanpa oh ini ada nih ada yang karetnya ya nah ini yang karet kalian bisa lihat yang ini karet yang ini ringless gitu itu bedanya kalau ini karet ada hitam hitamnya ini karet kalau ini ringless tanpa tanpa ring ya nah ini yang tadi yang agak taper tuh seperti ini jadi ini gesekannya agak kecil nih karena contact point dengan tracknya nanti juga kecil ya cuma sedikit bandingkan nanti dengan yang ini ya nah ini tuh ini yang roller yang silver ini contact pointnya lebih besar karena lebih lebar ibarat martabak mah ini martabak pecenongan ya jadi lebih lebar gitu nah ini otomatis kalau buat interchain bagusan mana ya bagusan yang silver ya yang ini walaupun ringless tapi dia lebih tebel contact pointnya dibanding yang replika ini gitu karena dia contact pointnya tajem banget gitu kayak kita mah itu jadi perhatikan ya yang materi-materi yang tadi sudah disampaikan itu semoga bisa bermanfaat buat temen-temen dalam pemilihan roller dan buat setting-setting mobil kesayangan kalian dan juga buat balapan kalian terima kasih yang sudah menyaksikan episode kali ini episode tentang all about roller semoga bermanfaat buat kalian dalam menyetting Tamiya kalian buat temen-temen yang sudah subscribe terima kasih banyak buat temen-temen yang belum bisa klik tombol subscribe atau langganan di bawah ini karena manfaatnya banyak banget disamping kalian bisa mendapatkan informasi yang bermanfaat seputar mini 4WD juga kalian memberikan dukungan kepada Red Tamiya biar bisa makin maju makin berkembang tentunya ya karena tanpa dukungan kalian Red Tamiya bukan apa-apa ya cuman kayak radio rusak yang ngomong sendiri oke terima kasih banyak jangan lupa follow juga sosial media Red Tamiya ada di Instagram Red Tamiya Store dan juga di TikTok ada Red Tamiya Underscore ya dan juga mampir juga di marketplace di toko ijo ada Tamiya Store dan juga toko oran Red Tamiya Store terima kasih banyak yang sudah menyaksikan episode kali ini sampai jumpa di episode selanjutnya salam Tamiya selamat menikmati